Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Masmur Pasal yang ke-30 Masmur Pasal yang ke-30 Masmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci Dari Daud Aku akan memuji Engkau Ya Tuhan Sebab Engkau telah menarik aku ke atas Dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong Dan Engkau telah menyembuhkan aku Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur Nyanyikanlah Masmur bagi Tuhan Hai orang-orang yang dikasihinya Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus Sebab sesaat saja ia murka Tetapi seumur hidup ia murah hati Sepanjang malam ada tangisan Menjelang pagi terdengar sorak-sorai Dalam kesenanganku aku berkata Aku takkan goyah untuk selama-lamanya Tuhan, oleh karena Engkau berkenan Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh Ketika Engkau menyembunyikan wajahmu Aku terkejut Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru Dan kepada Tuhanku aku memohon Apakah untungnya kalau darahku tertumpah Kalau aku turun ke dalam lubang kubur Dapatkah debu bersyukur kepadamu Dan memberitakan kesetiaanmu Dengarlah, Tuhan Dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku Aku yang meratap telah kau ubah Menjadi orang yang menari-nari Kain kabungku telah kau buka Pinggangku kau ikat dengan sukacita Supaya jiwaku menyanyikan masmur bagimu Dan jangan berdiam diri Tuhan, Allahku Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Masmur 30 ayat 5-7 Nyanyikanlah masmur bagi Tuhan Hai orang-orang yang dikasihinya Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus Sebab sesaat saja ia murka Tetapi seumur hidup ia murah hati Sepanjang malam ada tangisan Menjelang pagi terdengar sorak-sorai Dalam kesenanganku aku berkata Aku takkan goya untuk selama-lamanya Judul renungan kita hari ini adalah Melewati penderitaan kita Ditulis oleh Tom Felton Sahabat suara kasih Susi duduk menangis di luar unit perawatan intensif di sebuah rumah sakit Karena hatinya diliputi gelombang ketakutan yang membuatnya tak berdaya Paru-paru bayinya yang baru berusia dua bulan penuh dengan cairan Dokter berkata bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bayinya Tetapi tidak memberi jaminan Susi berkata bahwa pada saat itu Ia merasakan dorongan yang manis dan lembut dari roh kudus Yang mengingatkannya untuk menyembah Allah Tanpa daya lagi untuk bernyanyi Susi pun memutar lagu-lagu pujian dari ponselnya selama tiga hari berikutnya di rumah sakit Saat menyembah Ia menemukan harapan dan kedamaian Sekarang ia menyatakan pengalaman itu mengajarkannya Bahwa penyembahan memang tidak mengubah Allah Tetapi pasti mengubah kita Menghadapi situasi yang mencemaskan Daud berseru kepada Allah dalam doa dan pujian Seorang penafsir menyatakan bahwa Pemasmur berdoa memohon kasih karunia Yang menghasilkan pujian dan perubahan Allah telah mengubah ratapan Daud menjadi tarian gembira Dan Daud pun menyatakan kerinduannya untuk memuji-muji Allah pada selama-lamanya dalam segala situasi Meski rasanya sulit memuji Allah di tengah masa-masa yang menyakitkan Tindakan itu dapat membuahkan perubahan Dari berputus asa kepada berpengharapan Dari ketakutan kepada iman Dia pun dapat memakai teladan kita untuk menguatkan dan mengubahkan orang lain Sahabat suara kasih Dampak apa yang dapat Anda alami dengan menyembah Allah di tengah penderitaan Bagaimana teladan Anda dapat mempengaruhi orang lain Marilah kita renungkan Berkat kasih karunia Allah Kesehatan bayi laki-laki susi akhirnya dipulihkan Meski tidak semua tantangan hidup akan mencapai akhir yang kita harapkan Allah sanggup mengubah kita Dan memenuhi kita dengan sukacita yang baru Saat kita menyembah dia Bahkan di tengah penderitaan kita Bapak, ubahlah kami Saat kami menyembahmu di tengah penderitaan dan kesulitan kami Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin